Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 19, part yang ke-1. Saat Pino hendak mencari Mayra, Pino melihat ada sesosok anak kecil yang sedang duduk di atas batu besar. Kala itu, Pino belum tahu bahwa itu adalah Lala, karena posisi Lala sedang membelakangi Pino. Pino sangat penasaran siapa sebenarnya anak kecil itu. Perlahan-lahan Pino pun mendekatinya, tiba-tiba anak kecil itu pun menoleh. Pino sangat terkejut ketika tahu bahwa anak kecil itu adalah Lala. Bahkan Lala pun terkejut sekaligus senang melihat Pino ada di sana. Di tempat lainnya, Mayra sedang menakut-nakuti Vivi, Elsa, dan salah seorang teman lainnya lagi. Vivi dan yang lainnya benar-benar terlihat sangat ketakutan. Mereka pun akhirnya menyesali ikut bersama dengan Pino ke pulau itu. Kembali ke tempat Pino berada, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika Pino hendak membawa Lala pergi, tiba-tiba ada beberapa burung yang hendak menyerang Pino dan Lala. Pino meminta Lala untuk memejamkan matanya. Karena Pino nggak mau, Lala mengetahui jika Pino memiliki kekuatan ajaib. Di tempat lainnya juga, Mayra baru sampai di goa kolam suci. Alangkah terkejutnya Mayra ketika melihat Cassandra sedang pingsan. Mayra dan para duyung lainnya mencoba untuk membangunkannya. Namun semuanya sia-sia. Tiba-tiba cincin yang dipakai Mayra bersinar. Berkat cincin itu, Cassandra pun mulai sadar. Di sisi lain, Pulau Attaura, Ratu Duyung Jahat, dan para anak buahnya hendak menyerang para duyung yang ada di Pulau Attaura. Para duyung jahat itu sangat yakin jika mereka bisa merebut Pulau Attaura dari para putri duyung yang baik hati. Singkat cerita, kini Pino dan yang lainnya sudah sampai di pondok Bu Renata. Sesampainya di sana, Bu Renata memberitahu mereka bahwa Mayra masih belum juga pulang. Setelah mendengar hal itu, Pino pun merasa cemas. Karena hal itu, Piki merasa cemburu kepada Pino. Namun tak berselang lama, Mayra pun datang. Saat itu, Lala sangat senang bisa melihat Mayra. Bahkan bukan cuma Lala saja. Sepertinya, Pino pun senang bisa melihat Mayra dalam keadaan baik-baik saja. Di tempat lainnya, Ratu Duyung Jahat dan anak buahnya sudah sampai di Pulau Attaura. Bahkan mereka pun berubah menjadi manusia. Sepertinya, itu adalah pertama kalinya para duyung jahat berubah menjadi manusia. Karena mereka belum bisa berjalan dengan kaki selayaknya manusia pada umumnya. Di saat semua orang sedang terlelap tidur, Bu Renata, Mayra, Hera, dan Alda sedang merencanakan sesuatu. Bu Renata menyuruh mereka untuk segera menyerang Pino. Namun, mereka bertiga tidak setuju apalagi harus melenyapkan Pino. Karena Pino adalah manusia yang baik hati. Bu Renata pun merasa kesal karena tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Ketika Pino sedang sendirian di teras rumah, Bu Renata hendak menyerangnya. Tapi, tiba-tiba saja ada yang menyerang Bu Renata. Ternyata itu adalah perbuatan dari Ratu Duyung Jahat dan anak buahnya. Pino pun langsung menolong Bu Renata dan melawan Ratu Duyung Jahat itu. Saat itu, Pino belum tahu bahwa mereka semua itu adalah para Putri Duyung. Di tempat lainnya, kolam suci mulai bergejolak lagi. Para Putri Duyung penjaga kolam suci pun heran kenapa itu bisa terjadi. Namun, dengan cincin milik Cassandra, akhirnya mereka tahu bahwa Ratu Duyung Jahat sedang menyerang Bu Renata. Cassandra sangat yakin tujuan dari para Duyung Jahat itu adalah untuk mengambil kekuatan kolam suci. Kini, Mayra membantu Pino untuk melawan para Duyung Jahat itu. Bahkan, para Duyung Jahat itu memilih untuk mundur karena mereka semua sedang terluka parah. Setelah mereka pergi, Pino pun mencoba untuk mengobati Bu Renata yang terluka parah juga. Hera dan Alda membangunkan Vivi dan teman-teman lainnya. Mereka bingung kenapa mereka harus dibangunkan. Bu Renata meminta mereka semua untuk segera pulang dan meninggalkan pulau itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya.